Masih ini untuk kebutuhan rumah, sehari-hari harga ayam dan telur ternyata masih belum juga normal di pasaran. Harga ayam menyentuh Rp40.000 di sejumlah kota. Bulan berganti namun harga sejumlah kebutuhan pokok tak kunjung normal kembali. Di pasar Mijen, kota Semarang, harga daging ayam kini Rp41.000 per kilogram. Selisih Rp11.000 dari harga normal. Sudah sebulan harga daging ayam berada di kisaran Rp40.000. Kenaikan harga terjadi mulai di tingkat peternak. Imbas kondisi ini, penjualan pun menurun. Selain ayam potong, telur pun juga masih lebih mahal Rp7.000 dibanding harga normal, yaitu Rp25.000 per kilogram. Di Tasik Malaya, mahalnya harga ayam potong membuat sejumlah peternak menjual langsung kepada pembeli. Harga ayam potong bahkan kini sudah ada yang menyentuh Rp42.000 per kilogram. Bilangnya mungkin-mungkin, nah sekarang aku udah kumacit, gak ada uangnya. Ini ayamnya mahal. Sekarang berapa, Mij? Rp40.000. Rp40.000. Peternak, pedagang, maupun pembeli. Berharap pemerintah segera turun tangan agar harga daging ayam ataupun pakan ternaknya bisa segera turun. Tim Liputanam SCTV melaporkan.